Nasib memilukan yang dialami keluarga Kurdi terus berlanjut. Ia hidup di rumah yang kondisinya kumul dan banjir ketika hujan tiba. Bangunan reot yang dihuni oleh Kurdi 75 tahun dengan anak perempuan dan menantunya yang sedang memiliki seorang cucu yang masih balita begitu sengsara. Di dalam setiap doanya, selalu memohon agar dihindarkan dari marah bahaya dan dicukupkan rezekinya. Terima kasih telah menonton! 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 Saya anggota DPR RI dari Dapil 9 Jawa Tengah, Berbes, Tegal dan Kabupaten Tegal ingin mengajak pemirsa TV Parlemen untuk melihat langsung keadaan Dapil saya, permasalahan dan lain-lain. Mari kita saksikan perjalanan saya berserta tim TV Parlemen mengunjungi Dapil 9 Jawa Tengah, khususnya Berbes. Paramita Widya Kusuma, anggota DPR RI Komisi 7, merupakan putri sulung dari pasangan Indra Kusuma dan Mariadun. Mengikuti jejak sang ayah, Paramita juga terjun ke dunia politik. Meski masih muda, kedekatan dengan warga membawanya untuk selalu siaga setiap saat menerima berbagai masalah dan keluhan. Bahkan, Mita sebagai anggota DPR RI Komisi 7 dianggap wonge dewek oleh warga menjadi tumpuan ketika mereka dalam kesulitan. Tidak peduli itu termasuk ranah kerja di komisinya. Ya, biasanya sih kalau saya ke Dapil, masyarakat pasti mengeluh, pasti itu nomor satu ya, Mbak. Semua orang itu anggap, menganggap itu DPR RI itu bisa semua, apa, semuanya, semuanya bisa diwujudkan oleh anggota DPR RI. Saya stres juga begitu jadi anggota DPR. Jadi yaudah, yang saya bisa, saya lakukan sebaik-baiknya. Tak hanya mengundang simpati dari halayak umum, anggota Komisi 7 DPR RI fraksi PDI Perjuangan, Paramita Widya Kusuma ini, juga turut memberikan bantuan Rehab Rumah Talayak Huni atau RTLH. Keluarga Kurdi lebih dari tiga tahun tepatnya sejak 2017 berinisiatif membuat gubuk panggung menggunakan kayu dan bambu. Gubuk itu digunakan sebagai tempat tidur untuk semua penghuni rumah, karena lantai rumah selalu terendam banjir. Nah, tadinya saya hanya berpikir, apa betul begitu, apa betul tanah kelahiran saya, Berbes ini, masih banyak orang yang tidak memiliki rumah yang sangat-sangat menurut saya itu, itu bukan rumah, begitu. Itu tuh kayak, mohon maaf, ini udah seperti kandang ayam, kandang kambing, yang menurut saya ini nggak layak untuk buat tidur, gitu. Pertama kali saya melihat rumah ini ada di media sosial Facebook, ternyata memang keadaannya juga cukup parah, dan memang langsung saya putuskan untuk secepatnya untuk membantu, dan secepatnya untuk dibangun. Lantainya nggak layak, kalau habis banjir, pasti aku ingatkan kayak ular, itu pasti jatuh tanpa, gitu. Nah, ini saya lagi, banjir terus, kalau naik, kina, semua nantinas yang besar. Dari itu pun, pasal dari banjir bandang, ketinggikan sekalian. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Ini pun terima kasih, ya. Bapak Kurdi. Bapak. 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 Maaf ya, abu buka masker ya, Pak. Bapak. Bapak. Biar menikmatilah rumah kayak dia, Pak. Oh, iya. Adanya begini. Saya diberitakan untuk melihat kondisi rumah Bapak, kehidupan Bapak, iya, iya. Bumidya Parameter Bumidya Pusuma, akan membantu rehab, renovasi rumah Bapak, supaya layak unik. Oh, terima kasih. Udin telah datang untuk unjungnya kami sedang sarapan. Makanya, atas perhatian Bumidya dan Bumidya, saya sangat menerima kasih. Ternyata memang keadaannya itu betul-betul sangat memperhatinkan. Sampai saya itu, dalam batin saya itu menangis. Ini bagaimana orang bisa tidur tanpa kasur, tanpa bantal, terus banyak sarang laba-laba begitu ya. Sarang laba-laba. terus menurut saya ini yang mereka simpan itu bukan barang yang berharga, tapi mereka jadikan itu barang berharga. Jadi seperti kayak kamarnya itu menurut saya banyak sampah atau apa gitu. Tapi mereka itu bisa, bisa ya maksudnya bisa tidur di yang seperti itu. Dari situ saya mulai berpikir, saya harus membantu orang-orang yang ada di dapil saya untuk mendapatkan rumah yang layak. untuk melalui sebelumnya yang terjadi, karena tempat kamu terjadi pada dari 2005 dalam kuburah yang mana. KOKRAMAN YANG. KOKRAMAN YANG. KOKRAMAN YANG. KOKRAMAN YANG. KOKRAMAN YANG. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Siapa, agama, suku, ras, atau mungkin warna partai Anggota Komisi 7 DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Paramita Widya Kusuma Selain memberikan bantuan bedah rumah, ia juga terus berjuang untuk meningkatkan taraf hidup bagi warga Kabupaten Brebes, Jawa Tengah Dengan menyalurkan bantuan aspirasinya sebagai wakil rakyat, berupa rehab rumah sebanyak 100 unit rumah tak layak huni Mita juga telah menyalurkan program Kartu Indonesia Pintar atau KIP Untuk membantu anak-anak kurang mampu dalam rangka meningkatkan IPM Kabupaten-Kabupaten Brebes Yang tergolong masih rendah di Jawa Tengah Dan selain itu saya biasanya memberikan juga bantuan pendidikan untuk membantu para anak-anak kita yang putus sekolah Selain di pendidikan, saya juga membantu di bidang pertanian Jadi memang Kabupaten Brebes itu penyumbang bawang terbesar di tingkat nasional Mbak Mita itu tidak berubah Beliau dulu SD di sini, orang tuanya pedagang, orang tuanya pedagang eceran minyak tanah Mbak Mita pun sering ikut di pasar Sampai sekarang pun di beliau jadi DPR RI atau DPR Pusat itu ya sama Karakter Mita ya kayak gitu Jadi kalau ada masalah sosial lingkungan yang menurut dia kurang pas Ya dia akan mencoba bagaimanapun caranya untuk membantu apapun bentuknya Saya mengadakan vaksin gratis untuk dapil saya di Kecamatan Tanjung Ini tentunya untuk membantu pemerintah mempercepat penanganan COVID-19 Dengan vaksin gratis ini mudah-mudahan masyarakat Brebes semakin sehat dan juga terhindar dari virus COVID-19 Dan saya juga memberikan bantuan Sembako Para Mita juga sangat berharap bagi warga yang tinggal di sekitar rumah yang mendapat bantuan ini Dapat bergotong royong agar rumah milik Kurdi bisa segera untuk diperbaiki Sehingga cepat untuk bisa ditempati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Saya berharap Terima kasih telah menonton Perhatian Menonton Dan alhamdulillah Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton